Hai Ultima games Indonesia di sini kali ini kita bakalan narusin lagi main Doraemon story Obsession nya Oke langsung aja kita mulai let's go Oke ya teman-teman jika kalian suka dengan game survival open world RPG dan yang lain-lain mohon untuk subscribe like dan komennya karena subscribe itu gratis ya teman-teman kita lanjutin lagi nih Doraemon nya dimana kita yaitu disuruh tugas ya sekarang Oke teman-teman di sini kita disuruh yaitu membuat rumah ya di sini kita disuruh membuat rumah atau meng-upgrade rumah ya teman-teman gue ini sudah di toko bangunan tapi dia lagi makan teman-teman dan enggak bisa mesennya kalau lagi makan aneh sekali sama jain juga enggak bisa kita tunggu sampai dia buka dulu ya baru kita ke situ lagi dan kita mesen rumah Hai nih di tanggal empat ya teman-teman iya gua mah baru tanggal empat orang-orang udah jauh udah tamat kali ya ini nenek juga enggak ada ini nenek ya ampun Oke ini ada kaksinnya di nenek juga kita sudah baik sama Nenek hai pam gata aku aku sini untuk penggobrol lagi ya tukang ngobrol ya tukang gosip Oh ada tamu ternyata adanya Halo Nopita katanya Halo sayang katanya ke neneknya ya ini bahasa Indonesia ya enak tuh bisa kalian baca sendiri ya tapi gua skip aja ya ini kan enggak enggak begitu penting ya gua bakalan kasih tahu ke kalian kan kalau misalkan itu pentingnya itu juga storynya juga sih penting juga sih eh eh gimana gitu durasi ya durasi gue skip lagi ya gua bakalan ngasihin ke para warga Oke let's go Oke teman-teman mereka sedang bekerja lagi ya kita sekarang bakal memesan bangunan yaitu rumah ya bangun dan ini dia rumah luas harganya itu 3000 Oke kita beli aja kita sudah mengupgrade rumah yang ini ada kaksinnya nah ini dia jadi kita membicarakan soal rumah yang akan diperbesar oleh Nopita Arigato ya Oke ya teman-teman teman-teman jadi buat istilahnya memberi ke warga ya cukup dengan cemilan hewan aja ya cemilan hewan ini dikasih ke warga dan mereka pada bahagia eh aneh banget dan menurut gua mereka suka pada suka cemilan ya cemilan hewan padahal Oke gua ini taruh-taruh dulu kali ya ini pakan-pakan Oke teman-teman cara mengumpulkan uang yaitu dengan cara mancing ya teman-teman jadi kita mancing di sekitar sini aja gitu di sekitar laut gitu ya mancing sini dan juga di depan rumah kita ya kan ada kolom kecil itu biasanya gua mancing pada sekitar jam Hai sampai 19 ya 19-21 ya sampai jam 9 malam itu mancing gitu pekerjaannya jadi duit kita bisa banyak gitu dengan cara mancing ya teman-teman Hai Nopita ini jago lo mancingnya Nah ini sih kita dapat cumi-cumi di sini Hai Nopita itu jago mancingnya dia dibandingkan dengan belajar sekolah dia lebih pinter mancing ya ya hehehe ya jangan diikutin ya teman-teman Hai Oke gua bakalan mancing dulu ya sampai besok ya sampai kita jadi aja deh jadi rumahnya ya teman-teman let's go to the go 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 Oke teman-teman disini ada cutscene sini si Nopita itu dikasih gambar ya kasih gambar baju musim dingin ya teman-teman sama si Lumis ini ya gimana menurutmu Nah terus si baju itu bisa kita jadiin baju ya gambar ya gambar si Lumis tadi bisa jadiin baju dengan cara alat Doraemon ya teman-teman nah ini dia Nopita ngomong ke Doraemon pengen ganti pakaian gitu bagaimana caranya nah ini dia kamera pengganti busana Hai aneh suri di adanya itu dibawah rumah ya Nah ini dia cara-caranya caranya itu kita balik ke rumah kemudian dibawah tanah ya dibawah tanah ruang bawah tanah ini ada kamera Nah ini dia ya kameranya ya teman-teman jadi kita bisa mengganti pakaiannya pakaiannya jadi kalau kita dapat musim dingin Doraemon juga punya sisuka juga dapat dan Zion juga dapat dan juga Sunio juga dapat ya Oke jadi kalau kita baik ke warga kita juga dapat istilahnya item-item langka dari mereka ya teman-teman hai oke teman-teman disini di rumah sakit ya teman-teman ini ayah itu cara apa ya cara meningkatkan yaitu stamina ya yang tanya yang tadinya 100 itu menjadi lebih banyak sedikit ya dengan cara pergi ke dokter dokter Sri ya dengan cara memberi elixir liot ya teman-teman seharga 8000 kita beli saja maka ada cutscene ya teman-teman ini obat ini buatan si liot ya soalnya jadi dia bikin obat si liot itu buat istilahnya menambah stamina Nah kita minum maka stamina kita bakalan bertambah apa kalau terasa aneh pusing atau gimana Oh enggak masalah katanya katana kita akhirnya si liot itu tersenyum ya dan dia berhasil membuat istilahnya ramuan ya penambah stamina Oke mantap dan harganya ini 8000 ya Oke gua salah mencet mulu ya oke nah disini jadi 105 ya teman-teman nambah lima biji Oke dan disini juga ada lagi ya minumannya yaitu tonic dokter Sri ya seharga 10.000 kita beli aja dan ada cutscene lagi nah disini juga dia nambah-nambah stamina tonic ini adalah minuman atau jamu ya jamu herbal gitu jadi membuat tubuh kita seger dan menambah stamina tadinya itu 105 ya kita lihat jadi berapa stamina kita menambah ya teman-teman jadi 110 jadi 55 ya nambahnya ya Oke mantap nih ya ada lagi disini tuh elixir xliot harganya 15.000 pasti nambahnya lima lagi ya teman-teman jadi gua nanti aja itu belinya mahal banget ya tadi harganya berapa tadi 15.000 Oh my God enggak mau gua hehehe ntar aja tar aja duitnya abis ntar buat upgrade ya teman-teman disini gua udah beli pohonnya di Nenek Pam jadi kita beli yaitu tiga-tiga ya tadi pohon Kerry tiga dan pohon ini nggak perlu disiram ya teman-teman nah ini dia penjelasannya tapi dia memerlukan lahan yang sangat luas yaitu tiga kali tiga ya teman-teman ya sangat worth it lah nggak apa-apa ya istilahnya nggak apa-apa gitu Hai kita tanam dulu ya teman-teman kita tanam dulu teman-teman ininya apa namanya bibit pohonnya ya ini ini pertama kali gua kesini ya ampun bagus juga ya nggak ada yang nyala itu apaan tuh bodo amat hehehe takut gua oke ya let's go to the go 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 ya oke teman-teman jadi ini stamina gua udah loyo banget ya ada dua hati lagi jadi kita bakalan mengisi stamina dengan cara memberi yaitu obat hewan ya ampun bukan ini ini ya stamina ya energi drink sama figurade apaan figurade emang mahal ya Buat ini stamina yang ini aja dulu ya kita minum ya nambah berapa coba iya ampun nambah satu setengah doang yang ini ini coba figurade apaan figurade kita minum nambah semua Oke mantap hehehe penuh lagi teman-teman Oke berarti harus figurade ya figurade apaan taulah Oke gua bakalan lanjut lagi ya bertani let's go gua duduk Oke teman-teman ketika gua jalan pantai ternyata ada cutscene nih cutscene tentang si Kai ya dan juga anaknya ini ada anaknya lagi ngintip ya si Oli lagi ngintip bapaknya sendiri ternyata si Oli ini pengen bekerja gitu membantu bapaknya Oli itu anak yang baik ya dan bapaknya itu selalu sibuk katanya ke udah ya kita skip aja ya Hai naruhozona kita skip skip ya maaf temen-temennya di skip skip ya karena durasi ya lama banget dah oke ya kita gua bakalan ke pulang gitu gua bakalan pulang gua ngeblink mulu ya dari tadi ya ampun gua bakalan pulang dan bakalan nanem si bibit tanaman tadi ya si pohon Oke kita nanam pohon kan ini lagi proses pembersihan gua pengen nanamnya disini ya teman-teman pohon jadi kita bakalan menanam pohon di daerah sini ini Oke ini dia paculnya kita pacul darah sini kita bikin yaitu ladang penghasil pohon ya tiga kali tiga itu sembilan ya temen-temen disini pohon kita kasih pohon sakura kali ya Oke pohon sakura kita kasih pohon sakura kemudian disini kita kasih pohon ceri ya teman-teman bibit ceri oke mantul Oh kalau pohon ceri ada ininya ya kalau pohon sakura itu nggak ada tandanya ya oke kemudian kita pacul lagi kita tandain ceri lagi Hai pantuh pantuh ada yang bunyi Oke dan disini kita kasih setelah ya kalau kita kasih setelah itu satu oke teman-teman disini ada cutscene ya di hutan yaitu kita sedang berkunjung di tengah hutan kemudian ada cutscene nah dimana aku bisa memajamkan dengan mataku dan tiba-tiba disini ada si Mari ya dia sedang memetik bunga bunga lihat ini nah bunga itu langka ya teman-teman hanya bisa ditanam dan si Mari ini dapat dari hutan teman-teman dia pengen penurikannya pada sari-sari itu ibunya ya ibu apa kakaknya ya enggak tahu juga sih kayaknya si ibunya ini ayo nomita cepatlah Oke kita skip aja ya hai oke teman-teman disini gua sudah di tempat ini ya si popon ya tempat yaitu pandai besi kita bakalkah bakalan ningkatin alat kita yaitu penyiram Oke itu dia alat-alatnya dan juga kita bakalan ke ini ya yaitu palu karena ngancurin batu itu susah banget ya Oke kita udah ke tingkat keperak ya ya ampun jadi sini ada biji besi sih kita beli aja ya teman-teman karena buat upgrade ya tingkatkan alat disini ada cangkul dan juga disabit ya oke nah Kampak nih ya Oke setelah Kampak kemudian ini nih belancong sama pancingan yang penting belancong ini buat kita mainin lagi ya alat pancing juga sudah ke biji besi ya teman-teman Oke gua skip lagi ya let's go to the go 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 Oke teman-teman ini sudah jadi ya rumahnya jadi si bela ini dia apa namanya membangun rumah kita mengupgrade ke dan inilah dia rumahnya Wow gede banget ya Piko ya besar gitu nah si Jayana Masunio aja bisa lari-lari sekarang ya bisa lelumpatan di Jiro imah gitu ya hehehe nah disitu ada dapur kita bisa masak-masak ya teman-teman sekarang Hai dan juga ada ruangan rahasia satu ruangan rahasia lagi lagi dua lantai juga di atas jadi gede banget gitu ya hai eh yes dan ada ruangan satu lagi yang bisa kita edit ya kamar baru Hai nari-nari Hai mantap ini nah disinilah dia yaitu tempat ngedit kita ya gimana kita bakalan ngedit naro-naro bangku meja Seperti itu ya lemari dan juga hias-hiasan dekorasi yang lainnya temen-temen hai 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 Ah Hai hey kawan-kawannya nah ini setelah apa ya membangun rumah ada casting seperti ini ya Hai tembicarakan katanya sulitnya bertani nah sekarang teman-teman kita bisa membantu kita ya kalau nggak main berdua kita bisa main dengan NPC ya gue contohin nanti ya dan inilah dia ya di ruangan bawah tanah kita bisa istilahnya memelihara di akurium yaitu serangga dan juga ikannya tiga serangga dan tiga ikannya dan itu juga bakalan ada ya makanannya di warung kelontongan di cesari ya cesari ya ampun ya ini apa dagang makanan buat akurium sama buat kotak ini serangga ya ini dia penyimpanan serangga dan juga ikan Hai aku gua juga belum tahu itu fungsinya ini buat apa nantinya oke ada cutscene lagi tentang dapur teman-teman memasak nah disini ada Suneo yang istilahnya membantu Novita buat belajar masak ya padahal mangga iya ampun skip aja nah disini dia menerangkan tentang masak ya di Suneo ini jago masak ceritanya membutuhkan resep nah ini dia resep resepnya jadi resepnya itu kita bisa beli di restoran ya jangan juga bahan-bahannya bahan-bahannya itu harus dimasukin ke dalam kulkas ya teman-teman Oke seperti ini jadi gua udah beli open ya udah beli open di episode pertama ya sini bisa gaya bebas gaya bebas apaan sih Iya bisa buat dari resep nah dia resepnya sudah banyak ya teman-teman Oke disini ada sih suka doang Arigato dan ini di tanggal 8 dan langsung ya hatinya sih suka itu langsung berwarna biru Oke pergi bersama Oke alias kencan enggak ya dia bakalan bantu Novita buat bekerja di ladang ya teman-teman ini baru tanggal 8 kita sudah upgrade rumah Oke selanjutnya kita membuat kandang kuda mungkin ya dan juga kandang ternak-ternak lainnya Oke kita ke bawah di sini oke enggak ada orang Oke teman-teman sampai disini aja dulu video kita kali ini yang suka dengan video nih mohon untuk subscribe like dan komennya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke sampai jumpa di video game selanjutnya so bye bye dadah teman-teman abone ol